Untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai jika kalian membeli komputer untuk membuat model dan rendering pada aplikasi 3D Blender, kalian itu harus menggunakan CPU atau GPU. Dalam hal rendering 3D, CPU atau GPU adalah dua pilihan yang harus kalian ketahui karena menyangkut spesifikasi komputer yang akan kalian gunakan atau yang ingin kalian beli. Maling cepat dan apa yang membatasinya. Untuk rendering yang cepat adalah dengan menggunakan GPU, tetapi batasannya terdapat pada memori, yaitu VRAM. Jika kalian menggunakan CPU, walaupun lambat tetapi batasannya terdapat pada jumlah memori atau RAM yang kalian miliki. Tentu saja pada komputer kalian jumlah RAM lebih besar dibandingkan dengan VRAM pada GPU. Pada Blender, jika kalian pergi ke Edit, Preference, System. Pada bagian Cycle Render Device, disini terdapat empat pilihan. Non, jika kalian merendering menggunakan CPU. QDA, jika kalian melakukan rendering menggunakan GPU. NVIDIA Optics, jika kalian melakukan rendering menggunakan GPU NVIDIA Ray Tracing dan OpenCL. Jika kalian rendering menggunakan GPU AMD atau Intel. Tentu saja disini yang saya gunakan adalah Non dan QDA. Sekarang disini kalian lihat pada Task Manager, untuk aplikasi Blender jumlah besar memori tergantung dari model yang akan ingin kalian render, meliputi tekstur dan sebagainya. Sekarang kita ke Performance dan lihat disini memorinya adalah 5,8 GB. Yang akan pertama kita render adalah menggunakan CPU. Kita close, kita pergi ke Render dan kita pilih Render Image. Sekarang kita ganti model yang lain, karena yang sebelumnya membuat komputer saya hang atau error. Kita kembali melihat Task Manager. Disini pada model yang baru ini, memori yang dibutuhkan adalah 4 GB. Sangat banyak dibandingkan yang sebelumnya. Sekarang kita kembali render menggunakan CPU. Kita close, kita close, render, render image. Ini adalah hasilnya. Seperti yang kalian lihat, berbeda dengan bermain game. Jika kalian melakukan rendering, memori yang dibutuhkan lebih besar, bahkan sampai 10 GB. Sebelumnya kita bermain game, tidak pernah menggunakan memori sampai 10 GB. Minimal 8. Sekarang kita akan kembali melakukan rendering menggunakan GPU. Kita close, dan kita kembali mengganti settingannya atau pengaturannya menjadi kuda. Kita kembali rendering. Hanya seperti ini saja, jika kalian melakukan rendering menggunakan GPU. Lebih cepat, membutuhkan waktu 20 detik. Kita close, kita kembali rendering menggunakan CPU. Maka yang aktif adalah CPU. Membutuhkan waktu 22 detik. Kita kembali ganti menggunakan GPU. Kita kembali menggunakan GPU. Kita kembali menggunakan GPU. memiliki waktu yang sama selama 20 detik sekarang kita close kita kembali menggunakan model yang sebelumnya kita coba kalian bisa melihat disini memory yang kita gunakan menurun menjadi 2,9 giga kita ubah pengaturannya CPU close dan kita render terima kasih komputer saya kembali hang jadi jika kalian ingin melakukan rendering dengan menggunakan aplikasi blender model atau file yang ingin kalian render sesuai dengan spesifikasi komputer kalian entah itu kalian melakukan render menggunakan CPU atau GPU yang harus kalian ingat adalah jika kalian melakukan rendering menggunakan CPU seperti yang kalian lihat sebelumnya membutuhkan RAM sangat besar sedangkan jika kalian melakukan rendering menggunakan GPU membutuhkan VRAM yang sangat besar itulah perbedaan melakukan rendering dengan menggunakan CPU dan GPU CPU untuk RAM yang besar GPU untuk VRAM yang besar kita sedih pelajaran kita terima kasih terima kasih terima kasih